Di antara pesatnya modernisasi dan berkembangnya budaya dari luar, ternyata tidak menyurutkan sanggar teras yang berlokasi di kota Depok, Jawa Barat untuk terus melestarikan berbagai kesenian dan budaya tradisional. Ya, memanfaatkan teras rumah, anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah pertama ini berlatih alat musik teh yan di setiap minggu sore. Teh yan merupakan alat musik gesek menyerupai biola bertali dua atau lebih yang digunakan sebagai pelengkap kesenian musik. Alat musik yang merupakan akulturasi antara kebudayaan Betawi dengan kebudayaan Tionghoa ini biasanya digunakan dalam musik-musik gambang kromong, lenong ondel-ondel, ataupun musik Indonesia tempo dulu. Untuk memainkan teh yan, hanya perlu digesek dengan alat khusus pada bagian senarnya seperti memainkan biola. Tangga nada dalam alat musik teh yan yang diatonik, sehingga dalam permainannya lebih mengandalkan perasaan pemainnya. Itulah yang membuat alat musik ini berbeda dengan alat musik lainnya. Karena mereka tujuannya itu adalah untuk mengembangkan pengetahuan anak-anak, terutama untuk memainkan alat musik tradisional ini yaitu teh yan. Karena kebetulan alat musik ini agak langka juga gitu loh. Karena alat musik teh yan itu simple ya. Dia itu menurut saya ya, seperti biolanya Betawi gitu istilahnya. Walaupun asalnya mungkin asal-muasalnya awalnya mungkin dari bangsa Cina yang membawa ke sini, sehingga akhirnya lebih banyak, apa ya, biasanya dipakai untuk ondel-ondel, dipakai untuk gambang kromong juga suka ada ya teh yan. Selain berlatih teh yan, sanggar yang telah dibentuk Januari tahun lalu ini juga mengajarkan gendang kepada anak-anak. Sahrul Hamdan, yang sudah satu tahun melatih di sini, merasa bangga bisa berbagi keterampilan yang dimiliki kepada generasi muda. Ilmu memainkan alat musik, terutama gambang kromong, ia dapatkan dari pelatihan badan pelatihan kesenian di wilayah Jakarta Utara. Pertama itu ngajar teh yan aja dulu, teh yan, terus habis ini nyusul dari teh yan, terus ke gendang, terus ke kromong, ke gambang, pokoknya yang berhubungan tadi, yang berhubungan ke gambang kromong itu dia. Ekstra sabar sih sebenarnya, ekstra sabar, terus lebih teliti juga biar kita ngajarinya nggak salah gitu. Karena kan mereka ini generasi penerus gitu. Anak-anak yang berlatih juga antusias memainkan alat musik yang terbuat dari batok kelapa ini. Seperti Akila dan Lulu, yang sudah berlatih dari awal sanggar ini dibentuk. Karena saya ingin melestarikan alat musik dari Betawi. Aku suka musik, jadi alatnya unik juga. Jadi pengen coba-coba aja sih. Kedepannya, sanggar teras akan menghadirkan alat musik gambang sehingga anak-anak akan semakin banyak mengetahui dan mahir bermain alat musik tradisional.